PENDIRI PASAR MUAMALAH DEPOK, JAWA BARAT, ZAIM SAIDI Hingga kini masih diperiksa penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krimpori. ZAIM sebelumnya ditangkap karena diduga menjadi inisiator PASAR MUAMALAH DEPOK yang menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli. ZAIM menyediakan lapak di lahan miliknya di Jalan Raya Tanah Baru, Beji Depok. PASAR MUAMALAH DEPOK telah beroperasi sejak tahun 2014 dan bertransaksi dua kali seminggu. Transaksi menggunakan koin dinar dan dirham untuk mengikuti transaksi pada zaman Nabi. Selain ZAIM, polisi juga memeriksa pedagang, pengawas PASAR, dan pemilik lapak. Saya sampaikan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZS. atas nama pelaku dengan inisial ZS yang berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak PASAR MUAMALAH. Kasus penangkapan bermula dari viralnya transaksi dengan dinar dan dirham di media sosial. Satu dinar emas bernilai 3,9 juta rupiah, sedangkan satu dirham bernilai 73 ribu rupiah. Badruzamal, Jakarta.